Oke, jadi ini adalah review singkat mengenai episode ke-9 dari animenya Tante Wamao Shindairu yang baru saja rilis tadi malam itu. Dan ya, langsung saja lah mari kita coba bahas beberapa hal penting yang ada pada episode ke-9 tadi. Nah, jadi aku bakalan skip ke ending pada bagian akhir di episode ke-9. Karena banyak yang menanyakan apakah si siesta ini itu mati beneran dan apakah adegan di akhir episode ke-9 tersebut itu hanyalah mimpi dari si Kimizuka. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan kalau timeline di episode ke-9 ini itu berada di satu tahun sebelum timeline utama dan hal ini itu cerita flashback. Lalu apa hubungannya dengan pose bangun tidurnya dari si Kimizuka? Nah, sebenarnya jika kita mengikuti cerita yang ada di lag novelnya, si Kimizuka ini itu pingsan akibat dari efek serbuk sari, si Bethelius. Setelah berbincang-bincang dengan si siesta untuk terakhir kalinya, tapi hal ini itu di-skip di animenya. Nah, yang bikin bingung itu adalah kenapa sehabis itu si Kimizuka ini itu dibuat seolah-olah habis mengalami mimpi yang begitu panjang. Dan ya, itu adalah trik dari pihak studionya. Agar cerita di episode ke-9 ini itu bisa nyambung ke episode ke-10 nanti, yang berada di timeline utama. Jadi, apakah kematian dari si siesta itu benaran? Jawabannya adalah iya. Dan lalu apakah si siesta ini itu bisa hidup kembali? Jawabannya adalah iya. Dan karena anime ini itu adalah anime misteri, maka hal tersebut itu bisa saja terjadi. Dan ya, benar saja si siesta ini itu bakalan bangkit lagi di akhir volume ke-4. Atau lebih jelasnya itu berada di awal-awal volume ke-5. Jadi ya, kalian santai aja gitu kan. Dan ya, di episode ke-10 nanti itu kita bakalan balik lagi ke timeline-nya utama. Dimana ada si Nagisa, istri kedua dari Admin. Terus ada Loli Seikawa. Dan juga ada Charlotte Anderson. Dan ya, mungkin itu sajalah dulu mengenai video kali ini itu. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jani! Sampai jumpa di video selanjutnya.